Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arvino Tami dalam program Berita Joss. Viral video kakek tua renta dipaksa menjadi pengemis oleh cucunya. Cucu perempuan itu mengamuk dan nyaris memukul sang kakek pakai sapu untuk memaksanya. Terungkap kenyataan pilu dari cucu perempuan itu, diketahui ibunya pergi dan ayahnya di penjara. Di usianya yang sudah tua, kakek renta di gerobogan Jawa Tengah ini mendapat perlakuan kasar dari cucunya. Ia dipaksa mengemis oleh sang cucu yang minta uang jajan. Video tersebut awalnya diunggah oleh pemilik akun TikTok yaitu atr10.famina. Video tersebut terlihat seorang kakek renta yang mengenakan kemeja kotak-kotak lengan panjang dan celana pendek. Kakek itu duduk di sebuah dipan kayu depan rumahnya. Kemudian ada remaja putri yang merupakan cucu kakek itu. Remaja itu marah-marah membawa sapu, bahkan ia terlihat berusaha memukul sang kakek dengan sapu yang dibawanya. Kakek itu lalu berdiri dan berjalan meskipun tertatih-tatih. Dalam keterangan yang ditulis pengunggah, kakek itu tinggal berdua saja dengan cucunya di situ. Pengunggah juga menuliskan jika setiap pagi kakek itu dipaksa mengemis oleh cucunya. Selain itu, anak perempuan tersebut tak mau sekolah padahal pihak sekolah sudah memberikan sekolah gratis. Kejadian itu sendiri terjadi di Desa Kropa, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Usai viral, dina sosial Kabupaten Gerobogan pun langsung turun tangan. Dalam postingan Instagram, at Dinsos underscore Gerobogan, datang langsung ke rumah yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hal itu. Selain itu, Dinsos juga memberikan sumbangan kepada sang kakek. Dari informasi yang beredar, Kapolsek Wirosari bersama dina sosial Kabupaten Gerobogan dan Forkopienkam Wirosari sudah melakukan pertemuan dan diperoleh beberapa keputusan. Di antaranya, adalah si anak perempuan akan dipondokan dan sang kakek akan diperiksa lebih dahulu oleh psikolog serta kesehatannya di RSUD Gerobogan. Kemudian baru diserahkan ke Dinsos Kabupaten Gerobogan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.